Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Yaitu channel yang membahas seputaran pertanian ramah lingkungan Identifikasi hama dan penyakit tanaman Serta cara pengendalian yang ramah lingkungan Untuk mempermudah akses informasi mengenai channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Baiklah, kali ini kami akan mencoba membahas Salah satu penyakit utama pada tanaman cabai Yaitu penyakit busuk batang yang disebabkan oleh jamur pitoptora Tanaman yang kami identifikasi merupakan tanaman cabai dari Pogtan Bedugul Kelurahan Cakra Utara, Kota Mataram Sample ini merupakan sampel yang dibawa oleh POPT yang bertugas di wilayah tersebut Semple dengan gejala yang sama juga kami identifikasi di lahan percobaan kami di laboratorium Busuk batang merupakan penyakit yang banyak menginfeksi tanaman dari famili solana ciai Seperti cabai-cabaian dan terong Penyakit ini disebabkan oleh jamur pitoptora kapsici atau pitoptora investan Untuk spesies pitoptora itu sendiri banyak sekali jenisnya Penyakit ini kerap muncul di musim penghujan Dimana curah hujan tinggi dan kelembaban tinggi Sehingga intensitas serangan cendawan menjadi meningkat Apabila tidak diberikan penanganan yang tepat dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi petani Bagaimana sebenarnya gejala serangan busuk batang? Jamur pitoptora dapat menyerang bagian akar, pangkal batang, batang utama, cabang ranting maupun pucuk tanaman Gejala yang umumnya ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain Bercak kecoklatan pada pangkal batang, cabang maupun pucuk tanaman Pada cabai terkadang terdapat bulu-bulu halus berwarna putih di sekitar areal yang terinfeksi Bagian tanah yang terserang kemudian akan menjadi layu, menguning, kering dan mati Untuk kepentingan identifikasi penyebab penyakit Dan agar kami mendapatkan gambaran umum seporanya lebih cepat Kami mencoba merendam beberapa bagian tanaman Kemudian kami ambil cairannya untuk langsung dilihat di mikroskop Nah ini beberapa bagian yang terlihat di cairan tersebut Ada jamur penyebab busuk batang tersebut yaitu pitopthora Ini ada bagian sporangianya, oogonia, anteridia dan oospor Untuk spora yang ada di sebelahnya kami duga merupakan patogen sekunder Yang juga bisa memperparah keadaan penyakit Lebih lanjut kita akan identifikasi dengan cara menumbuhkannya di media PDA Untuk hasil identifikasi pemurnian di media PDA Masih terdapat beberapa spora Untuk yang ini kita menemukan spora dari jamur pitopthora Yang merupakan penyebab utama dari busuk batang Dari tanaman cabai yang kita identifikasi Ini beberapa penampakannya Ada yang berbentuk bulat Ada juga nanti yang berbentuk pir Ini merupakan ciri khas dari jamur pitopthora Yang kita telah identifikasi Berdasarkan referensi Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi Morphology of Culture Fungi and K2 Species Ini merupakan tulisan dari Sunio Watanabe Pencegahan penyakit busuk batang dapat dilakukan sejak fase pembibitan Misalnya dengan menyiram menggunakan trichoderma PGPR atau mikroorganisme lainnya yang dapat melindungi perakaran tanaman Selain itu gunakanlah benih atau bibit yang berkualitas dan tahan terhadap jamur pitopthora Tanah yang akan digunakan sebagai media tanam untuk menyemai Sebaiknya dikukus dahulu dengan suhu 100 derajat celcius Selama kurang lebih 30 menit Untuk mematikan cendawan yang kemungkinan ada di tanah tersebut Buat naungan pembibitan dengan plastik Agar terhindar dari siraman air hujan secara langsung Tindakan pencegahan saat pengolahan lahan Dilakukan dengan membersihkan lahan dari sisa tanaman Kemudian dibajak atau dicangkul dan didiamkan selama 2-3 minggu Tujuannya untuk mematikan sepora yang ada di dalam tanah Pastikan pH tanah berada pada rentang 6,5-7 Tanah yang asam akan memicu perkembang biakan patogen jamur pitopthora Gunakan kompos atau pupuk kandang yang dilengkapi dengan trichoderma Agen hayati yang bermanfaat menekan perkembang biakan jamur patogen pitopthora Saran dari kami yaitu Aplikasikan trichoderma setiap 7 hari sekali Atau bergantian menggunakan aplikasi PDPR, Jakaba, PSB, atau mikroorganisme bermanfaat lainnya Sehingga mampu melindungi tanaman dari infeksi jamur atau cendawan pitopthora Untuk kali ini kami sedang melakukan uji daya hambat pitopthora dengan menggunakan 3 jenis bakteri Yaitu Paine basilus polimiksa, basilus, dan pseudomonas Yang bakteri tersebut ada di dalam PGPR Demikianlah hasil penelitian kami Semoga video ini bisa memberikan manfaat Dan semoga hasil panen kita bisa berkualitas Serta memberikan keuntungan dan keberkahan di dalamnya Jika video ini bermanfaat silahkan dibagi, di like, dan di subscribe Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya